Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi semuanya Selamat bergabung bersama saya Siti Nadia Dalam acara podcast proxy SMA Negeri Satu Karang Nunggal Periode 2021-2022 Oh iya nih rekan-rekan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya luar biasa loh Beliau merupakan orang nomor satu di SMA Negeri Satu Karang Nunggal Gimana nih penasaran siapa orangnya Nah beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri Satu Karang Nunggal Yaitu Bapak Dr. Randas Aji Permana MPD Halo Pak, selamat pagi Selamat pagi Oh iya Pak, ngomong-ngomong berbicara tentang pelaksanaan proxy pada tahun ini Yaitu pada periode 2021-2022 Apa sih tanggapan Bapak mengenai proxy pada tahun ini? Baik, terima kasih luar biasa sekali Bagi Bapak atas-atas nama Kepala SMA Negeri Satu Karang Nunggal Dengan program kegiatan OSIS Proxy untuk tahun 2021-2022 Walaupun di masa pandemi tapi program ini tetap dilaksanakan Utamanya terima kasih kepada para panitia yang sudah bisa menjelenggarakan kegiatan pemilihan ketua OSIS Dan MPK di tengah-tengah pandemi Dengan pemanfaatan teknologi yang luar biasa sekali Mungkin tidak seluruh sekolah bisa menjelenggarakan kegiatan pemilihan ketua OSIS Atau pengurus OSIS atau MPK Melalui online daring Dan luar biasa sekali ini kru dari atau dari panitia Dengan kegiatan ini betul-betul memperlihatkan Sesuai dengan keinginan PC-MISI SMA Negeri Satu Karang Nunggal Ada penguasaan IPTEC Selain religiusnya, penguasaan IPTEC Dan prestasinya ini insya Allah dengan model-model seperti ini SMA Negeri Satu Karang Nunggal bisa semakin berkembang Iya Pak Berbicara tentang proksi yang pastinya tidak terlepas dalam Dengan suatu organisasi ya Pak tentunya Saya jadi kepo nih kalau dulu Bapak pas waktu jaman-jaman SMA Bapak dulu ikutan organisasi apa nih? Oh iya Sejak SMA kebetulan Bapak juga SMA di Karang Nunggal Masuk tahun 83 Bapak pada waktu itu Termasuk juga aktif di organisasi Baik di OSISnya Di sekpit sosial ya dulu itu ya Sekpit sosial Termasuk juga di Pramuka Ini luar biasa Jaman tahun 86 Dengan zamannya sekarang tahun 2021 Kalau dulu ya segala sesuatunya jadul ya Artinya belum ada apa Kaitan dengan pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan pembelajaran di sekolah Pada waktu itu serba manual gitu ya Serba manual Tapi luar biasa Generasi yang sekarang itu Kemajuan baik dalam organisasi Kemajuan dalam penguasaan IPTEC Lebih-lebih hebat Sehingga perkembangan SMA Negeri 1 Karang Nunggal Di periode-periode yang sekarang itu cukup melesat Melesat dari sisi prestasi Melesat dari sisi kepercayaan masyarakat Dari sisi kepercayaan siswa-sisi yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Karang Nunggal Bapak terkesan ya Memang di tahun 86 pada waktu itu Di sekbit Bapak Di sekbit Kaitan dengan Di keorganisasian osis Oh jadi Bapak itu merupakan salah satu alumni ya Alumni SMA Negeri 1 Karang Nunggal Oh iya Pak Jadi kan Bapak dulunya itu aktif di pramuka sama organisasi osis juga ya Pak Nah pengalaman apa aja sih Atau pelajaran yang Bapak dapat dalam sebuah organisasi tersebut Yang tidak bisa Bapak lupakan gitu sampai sekarang Luar biasa dengan kita masuk di organisasi justru akan tumbuh Pengembangan potensi diri rasa tanggung jawab kebersamaan kekeluargaan Itu tumbuh dan bisa Bapak rasakan Misalkan di pramuka kita jadi dewasa ya Bahkan pernah setelah jadi bantara di SMA di Lantik Ya kita ikut kontribusi untuk membimbing melatih Adik-adik kita yang ada di penggalang di SMP Di MTS ya dulu itu SMP Bapak pernah ke SMP ikut membimbing adik-adik kita yang di pramuka Termasuk yang di OSIS seperti sekarang Jadi di segbed itu di segbed sosial Kepedulian kita ya sudah tumbuh ya Kepedulian kita sudah tumbuh untuk ikut membantu Ikut memperhatikan utamanya Saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan Dan Alhamdulillah juga dengan kita aktif di organisasi Kita belajar dewasa, belajar tampil, belajar berkomunikasi Sehingga pas kuliah itu Kita tidak canggung lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi Bahkan ya sampai bisa jadi di KKN, jadi Kepala Ragu Itu kan berkat kita belajar berorganisasi di SMA Jadi sudah terbiasa mungkin ya Pak Sudah terbiasa, jadi insya Allah itu kalau dengan berorganisasi Ya mungkin banyak sekali ya Pak Hal-hal yang bisa kita ambil ketika kita menjadi anak organisasi Mungkin dalam bersosialisasi dengan masyarakat Mungkin ya Pak dalam public speaking Ataupun dan sebagainya banyak sekali hal-hal Yang memberikan kita pelajaran dan juga pengalaman untuk ke depannya Nah mungkin Apa sih kriteria Kan sekarang kita sedang diadakan pil ketas ya Pak SMA Negeri Satu Karangunggal Jadi menurut Bapak, apa sih Gimana sih kriteria seorang pemimpin yang baik itu gitu di mata Bapak Baik, betul untuk membawa atau menjadi nakoda organisasi Apalagi saat ini kita sedang melaksanakan pemilihan ketua OSIS yang baru Untuk tahun 2021-2022 Memang diperlukan figur ya Jadi seorang pemimpin itu merupakan figur Merupakan Surito Ladan Memberikan contoh ya Termasuk juga seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan organisasi Bisa memberikan pengaruh Pengaruh terhadap rekan-rekan yang lain Maka diperlukan kemampuan Ya paling mendasar sebetulnya adalah di calon pemimpin Adalah mempunyai ahlakul karima Jadi mempunyai sikap yang positif Sikap yang sesuai dengan lajaran kita Selaku umat utamanya Di kita mayoritas pemeluk agama Islam Berarti seorang pemimpin itu harus bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa Itu ya jadi syarat yang utamanya Yang kedua ya ikuti Surito Ladan dari pemimpin kita Yaitu Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Di sana ada amanah, patonasi Jadi ada empat poin yang memang Harus menjadi contoh Bagi seorang pemimpin Untuk bisa Membawa organisasi Ke arah yang lebih positif Bapak yakin Dari paslon yang ada Di sekolah kita Ada tiga pasangan ya Ada tiga pasangan Bapak melihat Dari profil mereka Dari latar belakang Mereka itu termasuk orang-orang terpilih Orang-orang terpilih Tapi hanya saja Memang di pemilihan ini Harus ada satu paslon Yang menjadi ketua dan wakil ketua Jadi dari yang baik Dari yang terbaik Jadi semuanya baik Tapi ada yang terbaik Di antara yang baik Mudah-mudahan Ini yang bisa Bapak rasakan Dari tahun ke tahun Dari Organisasi OSIS Ini betul-betul Bisa menggerakkan Roda organisasinya Dan juga bisa Membantu Terhadap Keterlaksanaan Program-program Sekolah Secara umum Karena bagi Bapak Pengurus OSIS itu Adalah Juga Disamping Wakil Dari Para siswa-siswi Yang lain Juga merapakan Wadah organisasi Jadi mitra sekolah Keluar Sebab Ternyata kontribusi Siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnungal Di lingkungan Di luar sana Di masyarakat Itu cukup Bagus Cukup positif Jadi Tenaga pikiran mereka itu Di masyarakat Banyak yang dibutuhkan Itu dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnungal Jadi itulah Mungkin yang Kriteria Yang memang Dibutuhkan Untuk menjadi Apa Pemimpin Atau menjadi ketua OSIS Dan Wakil ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Karangnungal Ahlak yang baik Bahkan Takwa-ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esat Terus ditonjolkan Termasuk Yang tadi Harus Mentoladani Apa yang dilakukan Oleh Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum 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 Mungkin kan Kita itu harus bisa Memiliki Ahlakul Karimah Ya Pak Sepintar-pintarnya orang Kalau tidak Memiliki Ahlakul Yang baik Akan percuma Karena yang Dilihat oleh Masyarakat itu Kebanyakan Dan mungkin Hampir Sebagian besar itu Dilihat dari Ahlaknya dulu Ya Pak Mungkin Untuk sekarang Apa sih Harapan Bapak Untuk kedepannya Kan nanti Akan ada Ketua Dan wakil ketua Yang terpilih Dan Apa sih Harapan Bapak Untuk mereka Khususnya Untuk Organisasi OSIS ini Untuk SMA Kedepannya Baik Mudah-mudahan Hari ini Kita Sudah bisa Memiliki Sudah bisa Memiliki Ketua OSIS Dan wakil ketua OSIS Yang baru Sehingga Harapan Nanti Bagi sekolah Bagi Bapak Kalau sudah Terpilih Jadi Kemajuan Sekolah kita itu Terus Ditingkatkan Baik dari Sisi Ahlaknya Karena memang Sekolah punya PC baru Sekarang itu Di Rencana kerja Sekolah Untuk Empat tahun Kedepan Jadi Pertama Membentuk Apa Siswa yang Apa Religius Berarti disana juga Kalian dengan Masalah Karakter Masalah Sikap Yang kedua Juga Kita Ingin Mengawal Dengan OSIS Itu Supaya Siswa-siswa SMA Negeri 1 Karangdunggal Betul-betul Bisa memanfaatkan Dan menguasai IPTEC Jadi bukan Hanya Pemanfaatan Yang Jelek Tapi Diharapan Pemanfaatan Pengetahuan Dan teknologi Yang tinggi Sehingga Diharapkan Nanti Di program SMA 1 Karangdunggal Itu Kalau siswanya Religius Islami Terus mempunyai Penguasaan IPTEC Diharapkan Sekolah kita Itu Menjadi Sekolah Yang Maju Di bidang prestasi Baik prestasi Siswa Akademik Dan non-akademik Maupun prestasi Bapak Ibu Guru Termasuk Prestasi Secara lembaga Ada tiga poin Yang perlu dikawal Untuk program kerja SMA Negeri Satu Karangdunggal Ke Depan Empat tahun Ke depan Pencapaian Pisi dan Misinya Nah pencapaian Itu tidak akan Tercapai Maksimal Manakala Tidak ada kerjasama Dengan Para Siswa Yang diantaranya Para siswa Bisa dibantu Dikerahkan oleh Para pengurus Organisasinya Sendiri Begitu ya Jadi insya Allah Kita bermitra Dengan Apa Para pengurus Organisasi Siswa sekolah Untuk Mengawal Program-program Yang Bapak Sampaikan Tadi Ya mungkin Tadi kan Dari Visi yang baru Itu ada Religious Nah Gimana sih Atau Apa gitu Hanan Upaya Atau Cara-cara Dalam menjalankan Visi tersebut Gitu Seperti Mengadakan Apa Gitu Pak Pengajian Dalam Kondisi Yang dihadapan oleh Kita Kondisi Sekolah Yang Religius Itu Ini seluruh warga Sebetulnya Bukan hanya Di Siswa Saja Nah kita Buat program Kita ciptakan Wangsa sekolah Yang religius Diantaranya Mempergunakan Tata tertib Sekolah Anak Datang Saling Sapa Ucapan Salam Ya itu kan Kita selaku Umat Muslim Diharapan Siswa Bertemu dengan Rekan Bertemu dengan Bapak Ibu Guru Terbiasa Untuk mengucapkan Salam Assalamualaikum Nah itu kan Nuansanya Nanti Nuansanya Seperti itu Yang kedua Kita juga Menyiapkan Program-program Kegiatan Dengan ekstra Kuli Kuler Ya Di antaranya Ada Apa Pengajian Mingguan Bulanan Ya Termasuk Istiqosa Yang kita Lakukan Di sekolah Mudah-mudahan Nanti juga Terus juga Dengan adanya Peringatan-peringatan Hari besar Agama Ya Harus saja Kita Sekarang ini Masuk di Bulan Muharam Ya Jadi bulan Muharam itu Tahun baru Islam Di sana Jadi diharapan Siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanungal Mengetahui Sejarah bagaimana Sampai Satu Muharam itu Dijadikan Tahun baru Islam Ada apa Termasuk juga Di Muharam itu Ada Tanggal 10 Muharam Apa yang terjadi Di 10 Muharam Nah ini kan Justru akan Membentuk Sikap Siswa Kondisi Yang religius Padahal Mengetahui hal-hal Seperti itu Melihat dari Sekarang kan Sekarang kan pandemi Banyak Siswa-siswi Yang Mungkin Sudah lupa Sama peraturan Dari mulai Masukin baju Dan sebagainya Dilihat dari Hal-hal yang kecil Gimana sih Tanggapan Bapak Mengenai hal tersebut Atau Apa sih gitu Upaya yang Harus dilakukan Di masa sekarang Baik Betul Jadi dengan situasi Pandemi Ternyata efeknya Luar biasa Bukan hanya Di kesehatannya Bukan hanya Di ekonomi Bukan hanya Di politik Termasuk juga Imbas terhadap Pendidikan Jadi sehebat Apapun Pembelajaran Melalui Apa Online Daring Mungkin Ruhnya Tidak sehebat Juga Kalau dengan Pembelajaran Tatap Muka Sehingga Sekolah Memang Tidak Tidak Tau Partis Kalau Melalui Online Bagaimana Pribadi Bagaimana Sikap Bagaimana Cara Gaul Para Siswa Nah Bahkan Bisa Kelihatan Setelah Masa Pandemi Kelihatan Agak Redak Kita Coba Dengan Uji Coba Tatap Muka Kadang-kadang Anak-anak Sudah Mulai Agak-agak Luntur Terhadap Perhatian Kedisiplinan Karena memang Cukup lama Hampir Satu tahun Setengah Jadi Kebiasaan-kebiasaan Yang dilatih Di sekolah Dalam aturan Tata tertib Karena memang Di sekolah itu Penuh dengan Aturan Tata tertib Jadi mereka Malah jadi Lupa Nah Bagaimana Solusi Untuk Mengatasi Itu Ya Kita Sering Mengingatkan Utamanya Arahan-arahan Bimbingan Bimbingan Dari Bapak Ibu Guru Dari Wali Kelas Termasuk Dari BP Mengingatkan Kembali Supaya Anak-anak Sudah Dalam Kondisi Siap Untuk Belajar Sudah Kondisi Siap Dalam Mengikuti Aturan Dan Tata tertib Sekolah Mungkin Kita Publikasikan Kembali Tata tertib Yang Ada Kalau Di Sekolah Jadi Sudah Ada Banyak Solusi Solusi Sudah Insya Allah Insya Allah Ya mungkin Sebenarnya Banyak Sekali Hal-hal Yang Ingin Saya Obrolin Banyak Sekali Hal-hal Yang Harus Dibicarakan Lagi Mungkin Karena Waktunya Juga Sudah Terbatas Ya Pak Jadi Mungkin Dicukupkan Sekiannya Untuk Sesi Sharing Sharing Dan Ngobrol Ngobrol Kita Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Mungkin Kepada Bapak Yang Telah Meluangkan Waktunya Dan Juga Telah Berbagi Pengalaman Pengalamannya Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Belajar Dari Mulai Kedisiplinan Dan Juga Dalam Berorganisasi Untuk Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Kedepannya Ya Mungkin Untuk Podcast Kita Kali Ini Mungkin Dicukupkan Sekian Terima Kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Ada Di Rumah Yang Telah Menyaksikan Dan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Bapak Yang Telah Meluangkan Waktunya Mungkin Sekian Dari Saya Alhamdulillah Saya Siti Nadila Mohon Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh